Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Bang Jun Golok Tarisi ini kita update stok terbaru di galeri Golok Tarisi jasinga ya ini ada beberapa ya kita mulai dari sebelah kiri ini golok replika ceomas sulangkar bukan ceomas asli ya replikanya nah yang ini Satria Banten ini sulangkar sejati ini pamor biji semangka ini wilis jendua cibatuan ini masih wilis nah ini yang empat Sorenan 1234 bajaper Sepuoli ini Golok Sabet macan 43 cm ini Golok Sabet juga ya ini punya Bang Aris disajrak ini Barsenso ceker kidang cuya steel nah ini ceker kidang 50 cm sulangkar candung nah kita update pisaunya ini punya Bang Andika Ramadan Tegal nah ini wilis ini bulan sabit ya nah ini sisa satu habis ini wilis ah bukan-bukan japer ya Pak Japer ya Nah ya dilihat tuh ini pisau udang 30 cm pisau jumbo ya silahkan stok-stok terbaru di galeri Golok Tarisi jasinga di Bang Jun Golok Tarisi kita update satu-satu nah ini Barsenso steel ya ini sarung model Ciuyah ceker kidang ya jadi ini sarung khas Ciuyah sejera ada kalulannya tanpa selut ya ini speknya Sorenan tuh sembeli nah ini bisa dilihat ciri khas segolok Ciuyah sejera lebak Banten ya kita lihat dalamnya nah polis satin aja ya enggak di mirror tuh bisa dilihat model-model mirip salam nunggal ini tanpa selut kuningan ya tanpa selut tanduk jadi full kayu untuk ketajaman seadanya aja ya nah Plem KWK salim nah bisa digeol pokoknya silahkan ini 450 ribu aja ini Barsenso steel sepuhnya sepuh air bukan sepuh oli ya ceker kidang spek Sorenan atau sembeli kalau tebas enggak pakai selut ini punya Bang aris di sajera lebak Banten ya duh uratnya ini Kiarang natural bisa dilihat kayunya borelang tanpa simpai tuh tuh serem tanpa disirlak slim lihat kayunya mantap wah dilihat dalamnya ini Bajaper Sepuoli ya perkol diesel ya ketajaman seadanya aja speknya tebas tapi sembeli juga masuk tuh ah pelem nah bisa dilihat ketajamannya guri mulus ya semulus jalan tol Cipali ya ini terjual 500 ribu ya nah ini golok sabet nah agak model pot nyere slim kecil lebar tiga senti 43 cm ya slim lihat dalamnya nah nah itu ada titik ke bawah ampere ya itu mah bekas tompelnya aja ini golok sabet milik ya 43 cm udah saya ukur ya nah ketajaman seadanya nah Silahkan 450 ribu eh prelim nah bajaper Sepuoli golok sabet tarisi ada lakukan jarinya ya Nah ini satu lagi golok sabet tarisi 39 cm kita lihat dalamnya tebelnya sekitar 6 mili lebar 3,5 ketajaman seadanya kita lihat saya langsung test tajamnya tidak ada cacat kalau cacat tidak saya jual silakan 450 ribu next golok sabet tarisi macan ini 40 cm ini lupa 43 cm bisa dilihat panjang juga sekitar 42 cm agak centang ke atas ini memang buat nyabet buka jalan tebas-tebasan ringan keranting masuk tajaman seadanya mulus pokoknya kayak wikas salim alah pelem kalau buat sembelih dadakan bisa pakai golok tebas dari saya no modelnya jawaraan silakan golok sabet nah ini sorenan panjang sekitar 30-31 cm ini sudah sama Pak Antowi ya Abah Antowi Purnawirawan di Parung Jabon Mekar ya nah ini 31 apa 32 cm ketajaman halus set golok tebas rasa jagal ya ini punya Bapak Abah Antowi di Jabon Mekar Parung nah ini satu lagi aman sekitar 30 cm apa 30,5 cm ya tuh plem tebelnya 6 mili nah set mulus kayak si wikas salim set kita geol set setelah mantep tuh bisa digoyang ini ketajaman seadanya ya oke no nggak lepas ya ngunci ya tapi cabut enak nah ini dua golok sorenan juga tanpa selut kuningan ya nah ini panjang sekitaran 30 cm ini tuh borelang serat kayunya tuh tanpa selut kuningan ya ini buat sorenan jawaraan semblih masuk kalau buat tebas kayaknya nggak kuat karena nggak pakai selut kuningan ya tuh tebel lumayan ada 6 mili eh mulus tuh set set ah plem ya silahkan 350 ribu serat kayunya mantap tuh ini satu lagi sama speknya baja persepoli tanpa selut kuningan spek jawaraan ya ini khusus buat sorenan ya soren-sorenan aja tebas-tebas ringan lah tebal 6 mili nah tajaman seadanya bisa dilihat kita asah setajam mungkin ya oke silahkan 350 ribu aja nah oke udah plem next ini semblih willis jen 2 super tipis kayunya mantep eksotis kayu keareng nah kita lihat tuh ini super tipis tebal cuma 2 mili tuh tipis banget nah dari pangkal 2,5 lah menipis ke ujung ketajaman seadanya nah mulus tuh ini willis jen 2 ya tuh ketajaman bisa di lihat nah nah ini pokoknya ketahuan lah kalau willis willis nyasanya enak elastis dia bilangnya itu tuh lentur nah nah dengerin suaranya nyaring bisa didengar ya nah ini tapi gak semua willis nyaring ada yang kurang bagus juga pairnya ya silahkan 450 ribu aja ini satu lagi masih willis jen 2 model cibatuan satu pair utus saya tempain ya nah ini jadi ketebalan saya tebalin sekitar 4,5 mili ya ini bisa biar dipakai bisa buat tembas ya nah ini masih willis jen 2 saya dapet pair istilahnya dari yang nyuklai lumayan lah kita bisa jual kenapa bisa jual rendah kita dapetnya juga murah ya yang banyak yang jual butuh silahkan ini masih willis jen 2 cibatuan dan bowie ya tapi handle sama-sama bowie ini yang model cibatuan bilahnya nah bisa dilihat nah mantap suaranya ya ketajaman seadanya eh dah mulus kayu ikasalib ya oke ini tebal ada 4 mili atau 4,5 satu pair utuh nah ini yang bowie silahkan panjang sekitar 29 cm kalau gak salah tebalnya cuma 3 mili masih kayu kiareng agak hitam nyaring ya agak elastis untuk ketajaman seadanya aja jadi biar siap pakai nah mulus pokoknya hmm semulus jalan tol cipali arah pulang silahkan ini pisau udang jumbo ya masih aman seratnya bisa dilihat borelang nah ini panjang 30 cm tebal 6 mili kayu kiareng baja pair sepoli ya tuh ketajaman seadanya ini buat sembeli sapi masuk ya beuh pelem tuh lihat ah silahkan ya 350 ribuan aja ini sama dengan harga golok ya karena gede jumbo nah ini yang paling borelang kayunya kayak eksotis bisa dilihat sisi kayu kiarengnya aduh mantap tuh ya ini bilahnya polisatin ya semi mirror lah tuh ketajaman seadanya saya rasa setajam mungkin bisa digeol nah silahkan ini dua masih aman ya oke 350 ribuan aja ada dua piece ya nah ini pisau sembeli 23 sama 24 cm ini punya abah antawi di jabon mekar parung punah wirawan kopasus terima kasih selalu order abah semoga sehat selalu panjang umur nah ketajaman pulen abah tuh mantap pokoknya eh ini buat berburu kata abah buat temennya yang anggota ya tuh pelam abah ini udah saya luncurkan semalam ya ini punya bang heri komandan kita di koramil aceh ya di si loksmawe nah silahkan ini belum saya setroping dikit lagi tapi ketajaman udah mantep ini 24,5 cm baja persepoli harga 250 ribu ya oke nah ini dua pisau bulan sabit pisau udang nah ini ngelengkungnya mantep ini multi fungsi buat sembelih buat ngarit juga bisa tuh mirip cr selurit bulu ayam nah yang punya kambing apa ini buat ngarit rumput masuk set ketajaman seadanya mulus tuh bisa di geol silahkan 250 ribu panjang sekitar 24 2,5 cm nah ini punya abahantowi juga di jabon mekar ini udah dibungkus sama beliau 23 cm plem nah ketajaman seadanya nah pisau udang talisi 250 ribuan set dah bisa di geol ya plem koknya mantep nah ini dua sulangkar ya sulangkar sama pamor kulit semangka ini sulangkar sejati nah ini handle mirip sajiraan ketarisi juga ada sarung belimbing khas tarisi jadi mirip sajira tarisi panjang an tiga daerah uratnya urat jawara bisa dilihat tuh ini besi ranjang tua di selap bajap senso panjang 27 cm atau sejati sejengkal tiga jari mantap nah harga 700 ribu aja silahkan nah ini ketajam udah mantep cuma matabilah biasa ketutup karat kalau sulangkar emang berkarat uratnya nah ini tinggal stropping dikit udah mantep tuh pelem silahkan nah ini pamor kulit semangka sarung blimbing steel model tarisi pakai lekukan jari atau handler pakai ramu panjang 30 tebal sekitar 6 mili ini belum tahu ini bang deni di majalengka tuh uratnya pamor ini gak hilang di asa ini siram pakai periklorida juga nimbul lagi tuh mirip ular sanca ini pamor kulit semangka atau biji semangka bisa atau biji walu nah tuh tebal ini lumayan buat tebas juga kuat karena diselap bajak eh pelem tajaman oke jadi bukan sekedar buat kiasan semua segolok pamor atau sulangkar saya selap pakai bajak ya jadi bisa biar bisa buat tebas atau sembelih mantap nah pamor nya nah ini lipatan pamor ya bukan karat bukan korosi itu bekas lipatan tuh karena beberapa baja ini dilipat lipat tuh jadi itu bukan karat bukan korosi ya bekas lipatannya mantap 30 cm silahkan ini 750 ribu ya ini replika C.O.M.A.S. handle Kesatria Banten ini bukan buatan C.O.M.A.S. ini batu jualin punya temen kayu kiarang galih nah bisa dilihat tuh modelnya ini ini udah diboles godam denok katanya yang temen saya kemarin bulan mulut kemarin cuma ini bukan buatan ceomas ya ini cuma replika miru ya tuh ini kesatria Banten galih kiarang natural selut pakai tanduk bisa dilihat ini belum saya asah jadi ketajamannya masih kurang ya jadi dia nggak lancar benar ke kertas juga nah tuh kan ini belum saya asah ini temen bang jualin gulok saya katanya itulah ini 750.000 kurang mantep karena belum saya asah ya ini dia sulangkar candung ceker gidang 50 cm atau 49 cm mantap ini model klasikan super slim model candung lubuk agak centang tuh buh uratnya serem nanti saya bersihin lagi nih biar nimbul nah ini ini 850.000 aja bisa dinego silahkan ini diselap bajabar senso uratnya urat darah mantep ini 50 cm buat nebas buat sabat loh bisa dilihat ini ketajaman ya udah tajam agak kurang karena ketutup karat ya tinggal stropping ini saya ganti ceker kidang ya uh plem tuh ini diselap bajabar senso ya besi ranjang kuno panjang sekitar 49 cm mantep golok tradisional rasa modern tuh ceker kidang tarisi uratnya bisa dilihat uh serem pemirsa oke silahkan 850 ribu aja tuh mantap ya oke gitu aja stok-stok terbaru dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.